selamat menikmati sebulan tinggal cari wifi nonton di ap beres tapi kalau kalian merasa 40 episode itu terlalu menghabiskan waktu so let's jump into it cerita dimulai dengan turnamen sebuah game yang sedang naik daun selama beberapa tahun terakhir di China yang berjudul Glory bukan Fanglory gak pake fan MMORPG untuk yang pernah main game Lineage Black Desert kayak gitu-gitulah dari beberapa tim esports yang berpartisipasi adalah Excellent Era yang seragamnya merah kayak Ultraman Blurain yang biru Tiny Herb yang icu-icu kayak rumput tetangga dan Tyranny dua tim yang sedang bertanding adalah Excellent Era melawan Tiny Herbs masing-masing tim terdiri dari 6 player, 5 pemain utama dan 1 untuk cadangan dan perkenalkan karakter utama kita yaitu Yekyu sang kapten dari Excellent Era yang mengantar mereka menjadi juara selama 3 tahun berturut-turut di setiap pertandingan dia selalu menggunakan masker agar mematuhi protokol kesehatan wah dia menggunakan masker agar identitas dirinya tidak diketahui publik dan menyelamatkan dirinya dari sesumber tidak berselang lama pertandingan pun dimulai tim Excellent Era terlihat sudah sangat berpengalaman menghadapi Tiny Herbs mereka mengacak-ngacak promasi Tiny Herbs dan di saat yang sama seorang cewek dari Excellent Era yang bernama Su Mucang dia bertugas untuk membuat kapten lawan sibuk merasa tertekan tim Tiny Herbs menggunakan taktiknya mereka sengaja melarikan diri dan meninggalkan healer di belakang disini Yekyu kapten tim Excellent Era sudah curiga dengan itu dan memerintahkan semua anggota timnya untuk waspada namun salah satu anggota timnya yang gak sabar dan akhirnya masuk ke perangkap udah dibilangin lho dong tentu saja anggota Excellent Era yang gak sabaran tadi langsung dikroyok sama Tiny Herbs dan keadaan langsung berbalik mereka harus melanjutkan pertandingan 4 lawan 5 orang merasa sudah di atas angin salah satu penembak Tiny Herbs mengincar kapten Yekyu namun malah tertembak duluan oleh Su Mucang jadi 4 lawan 4 Excellent Era kembali menggunakan taktik yang sama waktu awal tadi dan di menit-menit akhir mereka dapat menghabisi tank musuh itu mereka menang dengan skor 4-3 dan seperti biasa Yekyu tidak menghadiri acara jumpa pers dan lain-lain namun ternyata bukan hanya kemampuan saja yang dibutuhkan dalam bisnis esport disini komisaris utama tidak menyukai kebiasaan Yekyu karena tidak mau tampil di depan publik yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan keuntungan dalam hal finansial untuk yang belum paham komisaris disini adalah yang punya modal atau investor jadi dia menyuruh Tao, direktur dari tim tersebut untuk mengganti Yekyu dengan seseorang yang lebih mencolok jadi Yekyu dikenalkan dengan calon penggantinya yang bernama Sun Xiang dia adalah seorang rising star jadi sangat berbakat namun belum begitu berpengalaman masih pemula jadi masih suka pamer padi semakin berisi semakin menunduk awalnya mereka menyuruh Yekyu untuk mengajarinya dan menggantikannya menjadi kapten tim kelak namun karena pandangan pertama sudah tidak enak Yekyu memutuskan untuk putus kontrak dan pensiun saat itu juga dia juga memberikan akun game yang telah dia rawat selama 10 tahun terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!